Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App, mainkan sekarang. Kita beralih ke informasi komoditas, harga batu bara berbalik menguat di tengah impor China, naik hampir 15% di sepanjang 2024. Harga maus melemah terdampak profit taking, usai naik ke level tertinggi di 5 pekan. Sementara harga minyak cenderung datar, dibayangi pasokan yang melimpah. Harga batu bara acuan dunia berbalik menguat di kamis waktu setempat, di tengah masih minimnya sentimen pasar untuk menopang harga. Berdasarkan data definitif, harga batu bara acuan Ash Newcastle untuk kontrak Januari 2025 ditutup menguat 0,38% di posisi 133 dolar Amerika per ton. Dalam beberapa hari terakhir, harga batu bara bertahan di level psikologi 130-an dolar Amerika per ton. Penguatan kali ini di tengah impor batu bara dan lignit China naik hampir 15%, menjadi 490 juta ton dalam 11 bulan pertama tahun ini. Harga maus terpantau berbalik merana terdampak aksi profit taking karena para investor cenderung mulai menarik keuntungan setelah sempat mencapai level tertinggi dalam 5 pekan terakhir. Merujut data definitif, di kamis harga emas dunia ditutup anjlok 1,35% di 2.681,33 dolar Amerika per ton. Sementara di Jumat pagi, harga emas cenderung turun tipis 0,03% ke 2.680,56 dolar Amerika per ton. Harga minyak mentah terpantau cenderung mendatar di Jumat pagi waktu Asia terpengaruh perkiraan pasokan yang melimpa di pasar minyak, namun didukung meningkatnya ekspektasi penurunan suku Bugadevet. Harga acuan brand turun tipis 0,03% ke posisi 73,39 dolar Amerika per barel. Sementara WTI naik tipis 0,04% di 70,05 dolar Amerika per barel. Di perdagangan kamis, harga brand ditutup turun 0,15% di posisi 73,41 dolar Amerika per barel. Sementara WTI melemah 0,38% di 70,02 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat analisasi ikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dimana minyak WTI menguat di 0,34% di level 70,25 dolar Amerika per barel. Nickel menguat cukup signifikan di 2,18% di 16.176 dolar Amerika per matikton. Emas melemah di 0,18% di 2.704,64 dolar Amerika per tryons. CPO kontra pengiriman Februari 2025 melemah di 0,69% di level 4.887 ringgit Malaysia per tonnya.